Bagi yang mau latihan, saya beri waktu 30 detik ya sebelum soal ini saya bahas, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, jadi ini kondisinya itu sahabat ini ulang tahun sedangkan uang kita itu menipis gitu ya, jadi disini yang skornya tertinggi itu yang B ya, membeli kadu sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kita beli kadu sesuai dengan kemampuan, tidak perlu yang mahal, tidak perlu yang levelnya tinggi gitu ya, jadi sesuai kemampuan saja dengan uang seadanya gitu lah. Nah, itu yang skornya tertinggi, jadi tidak terlalu memaksakan diri gitu ya. Kemudian yang kedua, yang skornya 3 itu yang D ya, berjanji akan memberikan kadu saat kejian, jadi ini merupakan salah satu solusi. Tetapi ini tertunda, skornya lebih rendah daripada B karena pemberian kadunya itu tertunda gitu ya, jadi skornya sedikit lebih rendah daripada yang B. Nah, yang skornya 2 itu yang A yang meminta maaf karena tidak bisa memberikan kadu. Nah, ini skornya lebih rendah daripada B dan D karena kalau B dan D ini kejelas memberikan kadu ya, tetap memberikan kadu. Sedangkan yang A ini tidak memberi kadu. Nah, karena itu skornya lebih rendah daripada B dan D. Nah, yang C skornya paling rendah ini berhutang agar bisa memberi kadu ini skornya paling rendah karena walaupun ini ya, walaupun ini memberi kadu ya, walaupun A tidak memberi kadu, ini kan dia menjelaskan kondisi sesungguhnya. Nah, kalau yang C itu terlalu memaksakan diri, berhutang itu sampai berhutang itu. Nah, kalau sahabatnya tahu mungkin malah bisa jadi marah kalau berhutang nanti untuk memberi kadu, mungkin malah sahabatnya bisa marah. Ini merupakan bukan keputusan yang baik gitu, berhutang itu bukan keputusan yang baik. Ini termasuk apa namanya ya, harus dihindari lah gitu lah ini, yang paling harus dihindari. Karena itu skornya hanya satu skor terendah. Nah, itu pendapat saya saja ya, kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang lain, boleh diskusi dengan saya, boleh diskusi dengan penonton yang lain, diskusi di sini boleh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, pinjakan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar programming, jangan komentar subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting ini jangan melanggar peraturan Youtube, dan jangan ngacap melakukan pelanggaran Youtube. Terima kasih sudah melanggar video saya, ini sampai selesai.